Intro Nama saya Ridhamal Barkah Mahadar, biasa dipanggilnya Amal. Kalau umur sih sekarang 34 tahun. Kalau dagang barang antik itu sih sebetulnya udah lama. Dari zaman SMA pun udah belajar barang antik. Untuk tokonya sendiri ini, kita berdirinya kurang lebih baru jalan mau 3 tahun. Jadi pertama kali hobinya itu motor. Motornya motor antik. Baru itu rambah tuh. Karena kebetulan memang saya punya om yang dari tahun 70 sudah main antik. Tokonya pun di seberang toko ini gitu. Nilai historis sih sebetulnya. Udah gitu. Cara mendapatkan ya beda-beda kan. Kadang nggak dapet dari satu orang aja gitu. Mungkin dari beberapa banyak puluhan sampai ratusan orang mungkin. Sengah mati itu yang sampai dapet lah gitu. Sampai bawa pulang ke toko itu ada poin plus sendirilah gitu. Barang datang kesini nawarin, oh ini saya mau bongkar rumah nih misalnya. Kalau di Bogor itu kan ada beberapa rumah zaman Belanda yang semua peninggalannya tuh barang-barang lama semua. Dan mungkin biasanya pewarisnya yang tidak suka. Biasanya kayak gitu. Jadi anaknya mungkin keturunannya dia nggak suka. Orang tuanya udah meninggal. Nah itu dikeluarin semua biasanya. Kalau untuk menentukan harga itu tuh sebetulnya sih. Kalau misalnya yang umum ya. Kalau barang antik itu sebetulnya lebih ke kondisi barang. Jadi telepon putar di saya misalnya harganya mahal nih harganya. Sekarang kenapa? Ini posisinya nos. Ini old shop. Jadi dalam artian dia udah bener-bener mulus sama sekali. Mulus banget gitu kan. Tapi ya mungkin ada yang lebih di bawah itu ya mungkin dia ada recet-recetnya. Pasti ada minusnya gitu. Ada kisah yang menarik sih sebetulnya. Kebetulnya memang barangnya juga baru saya ambil tadi gitu. Kurang lebih di tahun 2008-2010an lah. Ketika itu saya masih SMA sama guru saya. Guru saya di depan om saya. Kita itu jadi ada yang nawarin satu koin. Koinnya itu namanya koin Spanyol. Hispan namanya. Itu tahun 2017. Itu dapetnya dari Taman Topi. Jadi ada pedagang-pedagang barang antik. Menurut cerita dari yang menemuinnya itu. Si kakeknya ini. Menemuin itu di Eikali. Eikali Siliu. Dia sehariannya menggali pasir. Tiba-tiba nemu peti. Pendek cerita dia bawa lah peti itu. Bawa pulang. Jadi udah berselang 20-30 tahunan lah kurang lebih. Cucunya katanya ngegeserin si peti itu. Ke sengol katanya. Rusak si bagiannya itu. Jatuh lah penting-penting-penting jatuh tuh si koin itu. Jadi pemerintah kan peti kan. Ya kita buka di dalamnya dong. Ini emang gak di sisinya. Di sisinya. Jadi di kayu yang melilingnya itu. Jadi ada obang-obang. Itu si koin semua mas. Eh 113 keping itu adalah koin perak semua. Ternyata koinnya itu koin Spanyol. Dan itu koin sangat langka banget. Sangat langka banget. Dan dicari sampai sekarang sama perektor. Kita mau beli lah tadinya peti itu. Karena kebetulan om saya kemimpiin. Mimpi itu katanya. Jadi peti itu nanti bakal keluar mas. Udah tuh. Jadi setelah itu. Jadi udah 5 tahun sih. Kesana lagi. Sama om. Kesana ketemu lah. Sama si anaknya. Si neneknya udah meninggal. Si anaknya ini. Apa namanya ngomong gini. Buntan. Kita bukan yang mau jual. Tapi kata nenek saya sebelum meninggal. Nenek saya kemimpiin. Di peti itu akan keluar mas. Ya mimpi sama. Bisa begitu ya gak? Sebelum covid. Om saya kemimpiin lagi. Dua kali. Katanya anaknya udah meninggal. Kali itu udah kesana. Bener. Anaknya udah meninggal. Bingung gak coba ya gak? Dari mimpi kalau taunya. Vintage sama Antik saya itu berbeda ya. Kalau Antik itu tahun 70 ke bawah. Kalau Vintage itu 70 ke atas. Tapi kemarin pun. Tahun kemarin itu masuknya Vintage. Gitu. Satu tahun kemarin gitu. Barang yang lagi rame sekarang ya. Buat dekorasi sih. Banyak kan itu. Kayak telepon. TV. TV-TV lama. Untuk sekedar dekorasi tapi ya. Piringan hitam rame juga itu. Itu termasuk gitu. Piringan hitam. Jadi piringan hitam. Sekarang nomor satu kan. Sekarang itu Chrisio. Badai Pasir Baru. Itu satu kepingnya bisa 50 juta deh. Walkman justru itu yang paling rame sih. Sebetulnya kalau saya palsu ini udah pasti betul aku lah. Maksimal sengaja udah habis pasti. Kalau untuk barang asli dan palsu ya. Bangutan luar itu biasanya ada markingnya. Gak jelas. Itu markingnya jelas gitu. Grafirnya. Entah itu grafir. Entah itu tulisan. Pahatan atau apa gitu sih. Kalau untuk barangnya berupa yang tidak ada markingnya ya. Itu yang lihat dari anatomi. Misalnya kayak patungin misalkan. Jadi hidungnya gimana. Guratannya. Ukirannya segala macem. Itu kelihatan ya. Barang baru dan barang lama gitu. Kalau saya ya. Kalau untuk kayu. Kayu. Saya lebih senang itu di restore. Di restore dikembalikan istilahnya. Tadinya mungkin warna coklat ya. Saya kembalikan coklat lagi. Tapi kalau misalnya untuk yang barang-barang lain. Mungkin besi atau apa. Saya gak restore. Karena ada beberapa. Karena customer saya itu fanatik banget. Untuk masalah keoriginilan barang gitu. Contoh lah. FESPA itu ada kastanya. Kalau kata orang anak-anak festa itu. Kasta belum di chat. Sama kasta udah di chat. Harga original fan. Itu harganya bisa dua kali dipat. Daripada harga di fan. Sampai kalau misalnya koin. Ngeliat koin udah buluk banget ya. Kalo toin tahun 17. Aku wajar buluk. Kalau dibersihin. Dibengkilapin. Jatuh harganya. Karena ini memang kita kan. Ngikutin sama ngikutin tahunnya dia. Gendry produksinya. Jam juga kayak gitu sama. Jam misalkan dial udah buluk banget nih dial-nya. Dial udah hitam banget. Dibersihin. Turun harganya. Bener. Paling gak ikhlas gitu kalo dilepas. Ada yang nawar. Superman sih. Karena emang dari dulu nih idaman saya udah dapet. Dapet yang satu banding satu Marvel. Kalo ini Iron Man. Harganya ratusan juta deh. Paling jauh. Dapetin barang dimana? MNM ini di Batam. Tunggu Jain Batam di Bangkrut. Kan Jain kan Bangkrut ya si Indonesia ya. Jadi itu cuma ada di Jain Batam. Di Jain Indonesia ya. Ya pasti yang kayak di Bandung atau apa itu ada ya. Tapi di Batam ada. Karena itu mungkin deket sama Singapura kali ya. Ini perjalanan jauh nih. Amin itu. Kalo bulanan itu bisa mencapai berapa? Minimal ya. Di 15-20 juta sama ada. Tapi kan itu kotor. Iya kan. Kalo saya ya. Kalo orang yang baru gue mulai ya. Mau mulai jadi kolektor gitu. Pelajarin dari satu barang dulu. Baru nyobain ke layang yang lain. Kalo yang satu sudah. Satu barang sudah paham. Udah didalemin banget gitu. Baru cobain ke layang lain. Kalo sarannya gitu. Jangan apa. Jangan langsung lapar mata lah. Oh ini pengen ini. Ini pengen ini. Tapi yang ini aja belum paham gitu. Gitu sih. Karpan khusus untuk pemerintah apa ya? Barang yang sudah ada di museum. Tolong dijaga dengan baik. Jangan mengabaikan gitu aja gitu. Karena itu ada nilai storiesnya. Nilai storiesnya. Itu yang tidak akan bisa kita dapatkan lagi. Dari turunan kita nantinya. Baik-baik gitu. Pesan saya sih itu sih sama pemerintah. Maksudnya kalau ada museum ya jaga baik-baik lah gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!